Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menangkap seorang sopri truk warga Trimulyo, Genuk Semarang, Jawa Tengah. Joko Ristiawan ditangkap ekibat ungguhan di media sosial yang nilai menghina dan menjadikan anggota polisi lalu lintas yang menilangnya di jalan tol. Polisi minta tepung genggam surat tilang dan berbukti ungguhan tersangka di media sosial Facebook. Polantas mendatang tersangka karena melakukan pelanggaran di jalan tol Surabaya, Gempol. Meski menganggokilaf tas ungguhan di media sosial, polisi tak menjadikan tersangka dengan Undang-Undang ITE dengan jaman hukuman 6 tahun penjara. Yang Anda sampaikan di Facebook? Ya seperti di video itu. Apa intinya? Mungkinnya ya, pengumus berseragam itu saja. Menjadikan polisi? Oh ya. Polisi lalu lintas? Hal yang disangkakan itu pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ancaman hukumannya 6. Barang bukti kaos ini diamanikan polisi sementara tersangka saat ini ditahan di Polesta Sidoarjo. Terima kasih. Se هو Dennis Najit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!